Sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait dengan saling kritik ala SP dan Jokowi, kami mendapatkan informasi baru pemirsa dari POSO. Helikopter milik TNI Angkatan Darat dikabarkan jatuh di pegunungan POSO, Sulawesi, tengah petang ini. Helikopter tersebut mengangkut sejumlah perwira TNI AD yang terlibat dalam operasi Tinombala yang memburu kelompok teroris jaringan Santoso. Dan untuk informasi selangkapnya, kita bergabung dengan reporter Anggi Hasibuan di sana. Anggi, benarkah ada helikopter TNI AD yang jatuh? Ya Rory, benar sekali. Bahwa tadi ini helikopternya adalah mengangkat beberapa perwira ya Rory. Tadi sih rencananya ini bahwa ada helikopter ini diberangkatkan menuju ke POSO. Karena nanti besok pagi atau siang ini akan kembali lagi ke daerah Nafu, tempat saya berada sekarang, untuk lanjutan melaksanakan operasi Tinombala. Kemudian ada beberapa tadi yang juga saya sebenarnya sudah sempat berkenalan, Rory, dan juga sempat kenal. Kalau dari data saya, dan ini memang perlu dicek kembali ya, tapi memang ada informasi bahwa ini adalah helikopter yang digunakan oleh Dantrem. Bahwa ada beberapa yang saya kenal, diantaranya adalah Dantrem, Kolonel Infansi Saiful Anwar, kemudian juga di dalamnya ada Kapten Rem, Mayor Fakih. Dari Bin juga ada, atas nama Kolonel Ontang. Kemudian juga ada Dandempom, Lekol Teddy Alex Sudomoparapat. Ada ADC dari Dantrem sendiri, yaitu Prada Kiki. Kemudian ada Kapten Yanto, ini adalah Dr. Mabes dari Angkatan Darat. Dan juga ada beberapa awak tadi belum sempat kenal juga, Rory. Bahwa tadi di sini informasinya masih belum jelas untuk penyebabnya apa, tapi ada informasi bahwa ini sebenarnya karena faktor cuaca juga, Rory. Anggi, ini informasi yang Anda dapatkan bagaimana kondisi helikopter saat ini? Informasi di lapangan bahwa tadi sempat ada berbicara dengan warga yang di sini, mendapatkan telepon dari keluarga mereka yang berada dekat dengan lokasi jatuhnya helikopter ini. Bahwa helikopter jatuh kemudian terbakar, Rory. Informasinya juga memang masih menunggu dari di sini, namun belum ada pihak yang bisa diinformasikan secara jelas. Faktor cuaca sih, Rory. Kondisinya tadi jatuh dan terbakar. Bagaimana kronologinya? Apakah di saat helikopter ini akan mau mendarat atau di saat apa? Tadi saya sempat melihat ketika helikopter ini terbang ya, Rory ya. Jadi itu sekitar pukul 17.30 menitan. Pada saat itu saya sedang proses untuk akan melakukan live report. Kemudian saya melihat helikopter ini terbang. informasinya bahwa saat terbang, Rory. Tidak jelas apakah saat akan mendarat atau tidak. Memang dalam kronote yang lebih dekat ke daerah Koso saat terbang tadi, Rory. Ada masalah teknis atau bukan? Ini juga yang masih simpang siur sekali di sini. Baik, masih belum pasti. Tapi tahukah Anda berdasarkan keterangan warga, berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan, bagaimana kondisi para penumpang? Ya, kondisinya kami belum mendapatkan informasi secara jelas, Rory. Bahwa informasinya hanya dari helikopter yang jatuh dan juga terbakar semuanya, Rory. Anggi bisa diulangi lagi berapa orang yang di sana dan siapa saja yang ada di holikopter naas itu? Baik, informasi sementara yang saya dapatkan bahwa di sini ada 8 orang yang berada di dalam helikopter ini. Empat di antaranya adalah awak helikopter. Yang pertama adalah tadi ada Dandrem, atau selama Kolonel Infantsi Saif Lanwar. Kemudian juga ada Kepan Rem, Mayor Faki. Dan juga ada Dari Bin, tadi ada Kolonel Ontang. Kemudian ada Dandenpom, Lekol Teddy, Alex Sudomoprapat. Dan ada Adesi dari Danrem, ada Fadak Kiki, dan juga Kapten Yanto. Ini adalah dokter dari Mabes Angkatan Darat. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari POSO di Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!